Intro Eh, Surti Sini, atuh Aku temen mau tanya Ada apa sih Ani menihsi ganuriwe gitu? Eh, kamu teh sudah dengar cerita kemarin sore? Cerita apa? Arah, kamu mah pura-pura tidak tahu segala Eta soal si Jaka nusuk si Mardi di rumahnya Oh, itu Itu Iya, udah dengar tadi malam Kang Panji kasih tahu aku Kang Panji ke rumah kamu? Iya, Kang Panji teh cari Jaka di rumah Oh, jadi Kang Panji teh tahu kalau si Jaka itu teh kakak kamu? Iya, tahu Terus gimana? Iya, gimana atuh? Kang Jaka sudah melukai Mardi, ya pasti dicari atuh Apalagi sekarang teh Kang Mardi kondisinya kritis gitu Iya, pasti atuh Kata ceratih teh, darahnya banyak pisan keluarnya Nunggu mobil ambulans gelila Mudah-mudahan mas alamatnya Iya Nah, atuh kakak kamu teh, ih Surti Hei, atuh aku juga kaget dengernya Inah Jaka tuh ya emang keterlaluan Bener Aku berharap ya polisi bisa cari dia Nangkep dia Jadi Kang Panji sedang cari Jaka ya? Iya Gimana atuh ibu kamu, Surti? Aduh, pasti kaget atuhnya Hah, bukan kaget lagi itu mah Ibu teh nangis terus semalaman Minta ampun sama Kang Panji Supaya Kang Jaka teh jangan ditangkap Eh, gak mungkin atuh Itu mah jahat pisan Kalau sampai Mardi gak selamat ya Dia teh sudah jadi pembunuh atuh, Surti Iya Apalagi kata orang-orang Jaka teh sudah berkali-kali nusuk orang Tah, dia teh pantes dicari Eh, Surti Apa? Apa bener bakal banyak polisi datang cari si Jaka? Kang Panji teh, bilangnya begitu Sekarang Kang Panji lagi ke hutan cari Jaka Ah, sendiri ya? Iya Aduh, bahaya atuh Kenapa sendirian? Tapi tenang sajalah Inah Kang Panji pun punya senjata Iya, tapi si Jaka banyak anak buahnya Kalau Kang Panji dikeroyok kumaha Kang Panji kan baru disini Belum kenal hutan seperti si Jaka Iya, aku juga khawatir si Inah ya Tapi dah, Kang Panji tidak mau dengar Dia teh ingin menangkap Jaka secepatnya Semoga tidak terjadi apa-apa ya Cerati Eh, Cek Ada kabar dari Yayah Masih di rumah sakit, Cek Si Mardi masih kritis Duh, kumaha tuh Kata dokter gimana? Ah, karunya si Mardi Banyak darah keluar, Cek Yayah sibuk cari darah Di PMI kosong Tadi saya teh sudah keliling ke tetangga Cari yang mau danur darah Dapet ente Susah Golongan darah nate abe Ewenu cocok Kebanyakan golongan nate o Aduh, kumaha atuhnya Pusing saya juga, Cek Udah mah, saya teh tidak bisa tidur semalaman Peristiwa itu teh kebayang-bayang terus Aku teh lihat pisan atuh Waktu si Jaka teh nusuk si Mardi pakai belati Kebayang terus Nah, atuhnya si Jaka teh Emang salah naun si Mardi Sampai si Jaka nekat gitu Cuma masalah duit, Cek Menurut cerita si Yayah Dua minggu yang lalu teh Si Mardi dikasih duit sama si Jaka Lima juta Kata si Jaka itu teh Bagi hasil penjualan kayu Terus kemaha? Karena merasa itu teh duit sendiri Dipake weh si Yayah teh buat bayar utang sana kemari Iya atuh, nama nage dibaginya Nah, dua hari yang lalu Kayu yang dicuri si Jaka teh hanyut Gara-gara sungai meluap Padahal si Jaka teh sudah dibayar Sama bos kayu Gara-gara itu Si Jaka teh ngamuk Terus duit si Mardi Nul lima juta teh diminta lagi Karena si Jaka harus balikin duit nak Kasih bos kayu etak Tapi duit dah teh udah habis kan Nah, jadi minta ke si Mardi nya Ya etak Apa duitnya teh ada di si Jaka? Tuh intah Aku juga gak tau Curigana mah Duit si bos kayu teh Udah habis dipake si Jaka Wah Kacau mun gitu mah Sekarang si Jaka pasti dicari polisi atuhnya Nyak-nyak atuh Semalaman teh aku di kantor polisi Ditanya-tanya Soal kejadian di rumah si Mardi Kata polisi mah Bakal banyak polisi cari si Jaka Surtiku mah atuh Belum ketemu si Surti Tapi kata si Inah teh Dia tetep jualan di pasar Ari si Panjiku mah Cari si Jaka atuh Sendirian? Ya, kayaknya mah sendirian Aduh Bahaya pisang atuh Moga-moga we Si Jaka bisa ketangkepnya Iya cek Surti Jangan diem aja atuh kamu teh Cari ke kamu Ari ibu teh aneh Ih Aku teh harus cari kemana atuh ibu Aku teh kudu masuk hutan gitu Mampu ibu Jaka dicari polisi Surti Bagaimana kalau dia ditangkap Dia itu hampir bunuh orang bu Ya sudah semestinya ditangkep atuh Ada yang ketuk pintu itu Surti Kenapa pintunya kamu kunci? Iya, iya, iya Sebentar aku buka Buruan buka Kan Jaka Jaka Kemana aja kamu teh? Surti Minta duit Buruan Duit di mana tuh Akang? Kalau kamu ambil teh besok aku jualan pakai apa? Sudah jangan banyak omong Mana duitnya? Jaka Jangan kasar atuh sama adik kamu sendiri teh Kamu teh kenapa gegabah? Kenapa harus nusuk si Mardi segala? Sekarang kamu teh dicari polisi Sudah Jangan banyak omong bu Aku kesini minta duit Aku harus kabur dari desa ini Surti Mana atuh duit nak? Udah Akang nyerah aja lah Eh Jangan kabur lagi Berani berbuat teh kudu Berani bertanggung jawab Diam Surti Tidak usah sok suci Aku kesini bukan mau diceramahin Aku butuh duit tau Jangan harap Akang dapet duit dari sini ya Ini teh bukan bank Jangan seenaknya bisa ambil duit Emangnya Ah dasar brengsek Jaka Apa-apaan kamu teh? Eh Ayo Ayo Tusuk aku Ayo sok Munwani mah Kamu sekalian tah Bunuh WKB anak-anak semuanya Ayo Beraninya pakai belati Ayo tusuk Tusuk ayo Surti Sudah Surti Kasih Jaka duitnya Duit dari mana tuh ibu? Itu teh modal usaha bu Buat kita hidup sehari-hari Mana duit nak mana? Jaka Sudah tuh Jaka Itu teh adikmu satu-satunya Kamu tega Jaka Brengsek KB Brengsek Jaka Jangan pergi Jaka 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 Udah ibu Sudah atuh ibu Jangan belain kang Jaka terus atuh ibu Cari Jaka Cari Jaka Atuh Surti Atuh ibu Sudah cukup Ibu cukup Jaka Jangan bikin ibu Tengah sakit Gara-gara dia Dia teh tidak pikirin kita ibu Dia teh cuma pikirin dirinya sendiri Udah ibu cukup Jaka 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 Cek Gimana kang Mardi Cek Udah ada perkembangan belum? Belum Masih koma kang Aduh Sekarang Malah dikasih alat Bernafasan Terus itu Sudah dapat tambahan darah dari PMI? Tadi Dikasih dua labu Tapi kata dokter ma Masih kurang Cek Sabar ya Pasti banyak orang yang akan menolong cek Kenapa tuh? Kang Mardi Teng harus bergaul Sama si Jaka Kang Mardi itu Cuma ikut-ikutan aja Kang Panji Iya Nanti Kalau udah sehat Jangan tangkap Kang Mardi Dia cuma disuruh-suruh Iya 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 cek Tidak usah khawatir Itu dulu ya cek Yang penting Sekarang Kang Mardi selamat Oh iya cek Saya boleh tanya cek Kang Panji Mau tanya apa? Selama ini Kang Mardi Sering tinggal di hutan bukan? Iya Pulang ke rumah Paling dua minggu sekali Itu juga Dua hari Aja di rumah Nah Kalau di hutan Dia tinggal di mana? Cek tau? Saya kurang tau Kang Emang Kang Mardi Nggak pernah cerita gitu cek? Jarang Kang Kang Mardi jarang cerita Kalau ditanya soal itu teh Kang Mardi mah seringnya marah Oh Tapi Katanya dia Tinggal di hutan teh Pindah-pindah Kang Iya Katanya supaya tidak ketangkap petugas hutan Nah Pasti ada tempat tinggalnya cek Saya itu udah Keliling masuk hutan berkali-kali Tapi Nggak ketemu Tanda-tanda ada tempat yang dipakai buat tidur Pasti ada satu tempat tersembunyi Yang dipakai buat markas si jaka dan kawan-kawan Markas? Oh Iya Iya bener Kang Panji Tempo hari Kang Mardi pernah cerita Kalau dia tidur di markas Tah Cerita enggak Tempatnya itu di mana cek? Katanya mah Di atas Deket gunung Cimaung Kata orang teh Tempat itu Tempat yang angker Kang Oh iya? Banyak binatang buasnya juga Iya 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 Jadi Nggak pernah ada yang kesana Kang Oh gitu Iya Saya juga curiga sih Memang ada hutan yang terkenal angker disana Tapi Saya enggak pernah masuk kesana Karena saya pikir Tidak ada orang yang berani juga kesana Masuk akal sih Kalau si jaka sembunyi disitu ya Jadi Kang Jakarta belum ketemu? Iya belum Cuma tuh ce Ini masih dicari Lusa Baru datang bantuan polisi kesini Oh Desa ini teh Rada sulit dijangkau Karena jalannya rusak parah Iya Betul Tapi sih jaka teh harus cepat ditangkap Kang Panji Dia orang teh bahaya banget Iya 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 ce Nanti saya usahakan ya Saya Saya sekarang sedang cari dia terus Cuk ya ya Suara ti Cuk Gimana kang Nardi Masih koma Surti Keliatannya parah Dokternya juga bilang udah pasrah Sing sabar ya ce Berdoa sama Tuhan Pasti Tuhan dengar doa kita ce Iya Iya Surti Cuk Ini ada makanan sedikit Makan dulu ya ce Pasti ce Yayah belum makan kan Dari kemarin Enggak Saya gak selera makan Surti Tapi tetep aja harus makan ce Jangan sampai Ce Yayah juga tumbang Ya Makan dikit aja ya ce Iya Nanti aja makan Kang Panji Eh Surti Kebetulan Ketemu Kang Panji disini Boleh kita ngomong sebentar Kang Boleh Boleh Yuk Kang Boleh gak Surti minta tolong Sama Akang Ya Tentu saja boleh Atau Surti Dengan senang hati Akang mah Eh Tapi ini berat Kang Sulit buat Kang Panji Untuk mengabulkan permintaan Surti Berat Berat Ada apa Surti Soal Kang Jaka Jaka Kenapa dia Ibu Teh Ibu Teh ya Sayang Pisan Meninggal Iya Iya Terus Nah Dengan kejadian ini Teh Ibu sangat terpukul Pisan Kang Iya pasti Apalagi Jaka Teh Nusuk Kang Mardi Sampai parah ya kan Iya Tapi Ibu tetap Pengen menyelamatkan Jaka Kang Ibu tidak ingin Jaka ditangkap polisi Surti Jaka itu sudah lama Dicari polisi Dia itu termasuk Pencuri kayu yang berbahaya Bukan saja pencuri kayu Yang ulung Tapi juga terkena sadis Buktinya Anak buahnya sendiri Dia tusuk pakai belati Gimana kalau dibiarkan Iya Kang Surti juga ngerti Kang Tapi Kang Jaka pasti bisa berubah Dia mencuri kayu itu Karena merasa Kayu itu memang Tidak ada pemiliknya Kang Kalau dia sedang punya Uang banyak gitu ya Jaka tuh pasti Kasih uang Sama ibu Buat hidup sehari-hari Jadi Jakarta Memang terpaksa Mencuri kayu Kang Tapi Itu tetap saja Melanggar hukum Surti Itu kan hutan lindung Milik negara Bagaimana bisa Semua orang Menebang kayu Sembarangan Apalagi di hutan itu Banyak kayu-kayu Yang punya nilai Jualnya tinggi Kang Demi ibu Bantu Surti ya Tolonglah Kang Jaka Kalau dia tahu Dia tidak akan Ditangkap Mungkin dia akan Bertobat Kang Ya Saya tidak mungkin Melakukan hal itu Surti Kang Jaka Harus saya tangkap Kang Surti mohon Tidak bisa Surti Maaf Untuk yang satu ini Akang tidak bisa menolong Maaf Kang Jaka itu orangnya nekat Dia bisa kalah Kalau terdesak Akang Terus Tadi Dia datang ke rumah Apa Kang Jaka ke rumah Iya Tapi langsung pergi lagi Mau apa dia ke rumah Biasa Minta duit Kang Jaka Pasti sedang kesulitan Terus Hampir aja Dia te Nyerang Surti Akang Apa Menyerang kamu Surti Iya Dia te Sudah menghunduskan Belatinya Kenapa begitu Karena Surti Tidak memberinya uang Lihat Surti Lihat ya Orang seperti itu Mana bisa dibiarkan Dia harus ditangkap Dan dipenjarakan Tidak Surti Mahanya mikirin Ibu Kang Apalagi ibu Sakit-sakitan Sekarang ini Iya Iya Apa Akang sebaiknya Ngomong sama ibu Entahlah Kang Apa itu bisa Membantu Nanti kalau ada waktu Akang bakal Ke rumah ya Ngomong sama ibu Soal Kang Jaka Sekarang Akang harus pergi Masih akan mencari Kang Jaka Iya Dan kalau Surti Tadi bilang Kang Jaka pulang Kemungkinan dia ada Di desa ini Dan tidak di hutan Hati-hati ya Kang ya Surti khawatir Punten Punten Cetuti Punten Eh Cerati Ada apa Malam-malam begini Cek Ada berita duka Hah Mardi meninggal Hah Apa Aduh ya Tuhan Kapan Sejam yang lalu Sekarang Jenasahnya sedang dibawa ke rumah si ayah Aduh Cetuti Mau ngelayat Mau Atuh Kita berangkat bareng ya Hayu-hayu Aduh Meniruas Ya Kasian sejaya Aduh Masuk dulu Atuh Aku ganti baju dulu Ya Disini saja Sok C ditunggu Iya Atuh Sementara Eh Itu Panji datang Cerati Sudah lama Baru Sok Ngobrol dulu Aku ganti baju dulu Ya Sudah denger kabar si Mardi Sudah Cek Saya ditelepon pihak rumah sakit Iya Saya pulang ganti baju dulu Cerati mau melayat Iya Makanya ngajak Cetuti sekalian Oh iya tuh bagus itu Panji Panji Apa Cek Itu Deket gang itu Aku lihat si Jaka Apa Jaka Iya Terima kasih Tidak